Intro Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semua Kembali lagi di cari.id, get your idea Kali ini kita akan membahas tentang cara membuat surat yang super duper otomatis Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya Jadi langsung aja Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah buka browser kalian Lalu kita ketikkan generator surat Lalu kita enter Lalu kita pilih link yang paling atas Yang bertuliskan surat plus situs generator surat Lalu kita klik kiri Dan kita akan langsung masuk ke website nya Nah untuk langsung bisa membuat surat nya Kita bisa langsung klik yang bagian ini ya Mulai buat surat Dan sekarang kita bisa langsung untuk memilih Jenis surat apa yang akan kita buat Disini ada kategorinya Misal surat bisnis dan pekerjaan Disini ada surat lamaran, surat pengunduran diri, dan lain sebagainya Begitu juga dengan surat kampus, surat organisasi Kemudian surat desa, dan surat umum Jadi kita akan coba untuk membuat beberapa surat Misal disini kita akan membuat surat izin orang tua Jadi kita langsung aja klik Ini kita bisa tutup Nah jika kita sudah masuk di bagian ini Kita bisa langsung memberikan data yang ingin diberikan juga Di surat kita nanti Jadi kita bisa lihat keterangan disini bahwa Ini adalah data orang tua Jadi misal kita adalah seorang siswa Dan yang nanti akan mengizinkan kita untuk izin itu adalah orang tua kita Maka kita akan memasukkan nama orang tua kita terlebih dahulu Misal nama orang tua kita adalah Mawar Orang tua aku ya, gak mungkin orang tua kita gitu Orang tua aku misalkan namanya Mawar Kemudian dari, kita ikutin aja template-nya Dari Banda Aceh Kemudian kita pilih tanggal lahirnya Yang kita acak saja Kemudian juga pekerjaannya Kemudian alamatnya Misal aku tulis jalan ke tulis tiwa Kemudian kita klik lanjutkan Nah ini merupakan data yang menggambarkan diri kita sendiri Jadi nama kita siapa Kita lahir di mana Tanggal lahir Jenis kelamin Alamat itu merupakan data diri kita pribadi ya Misalkan nama aku adalah Melati Namanya Banda Aceh Maksudnya tempat lahir Kemudian untuk tanggalnya Itu kita pakai acak saja Jenis kelamin perempuan Misalkan kemudian alamatnya sama Jalan ke tulis tiwa Lalu kita klik lanjutkan Dan kita isikan perihal perizinannya Misalkan Mengikuti Lomba cerdas cermat misalkan Nah jika sudah selesai Kita klik lanjutkan lagi Nah disini pun ada status perizinannya Apakah orang tua kita mengizinkan atau tidak mengizinkan Jadi aku akan Pilih yang mengizinkan Kemudian kita klik lanjutkan Lalu kita isi lagi Keterangan yang diminta Untuk tanggalnya kita acak Lalu kita centang Yang bagian ini Lalu kita klik Preview Dan kita bisa melihat Hasil dari Surat yang telah kita buat Nah jadi ini adalah hasil dari Surat yang kita buat Jika sudah pas Kita bisa langsung Klik cetak yang ada di bagian atas ini Nah sebelum bisa Mencetaknya Kita harus masukkan dulu Akun kita Di website ini Nah jika kita sudah login Maka langkah selanjutnya adalah Klik bagian ini Untuk mendownload file yang sudah kita buat sebelumnya Dan filenya akan otomatis Terdownload dengan format pdf Kita save Kita akan coba buka Dan ini adalah hasil dari Surat yang telah kita buat Nah selanjutnya kita akan coba Untuk membuat surat yang lainnya ya Oke kita buka ulang lagi Websitenya Dengan ketik generator surat Lalu kita pilih surat plus Lalu kita klik kiri Kemudian kita klik Surat baru Dan berikutnya kita akan coba Untuk membuat surat Misalnya kita akan membuat Surat pengunduran diri Dari organisasi ya Jadi kita klik yang ini Seperti biasa Kita akan diminta Untuk memberikan Keterangan-keterangan Seperti yang pertama ini Adalah data diri kita sendiri Kita ketikkan melati Kemudian nama perusahaan Mungkin nama perusahaan ini Bisa kita gunakan Sebagai nama organisasi juga Misalkan kita Nama organisasi kita adalah Organisasi surat pati Kemudian jabatan kita disini Misalkan sebagai ketua Kemudian kita klik lanjutkan Lalu kita pilih tanggal pengunduran dirinya Kita cek saja Kemudian kita lanjutkan lagi Kita akan isikan Penterima suratnya Misalkan kepada penanggung jawab Lalu kita klik lanjutkan lagi Kita isikan Tempat terbit Surat ini Misalkan lagi di Banda Aceh Ya kita acak lagi Lalu jangan lupa untuk Centang di kotak yang ini ya Kemudian kita klik Preview Nah sekarang kita akan mencoba untuk Mengecek suratnya Jika misal kalian ada yang Dirasa kurang Kalian bisa klik kembali Kemudian kalian bisa Merevisi lagi Terkait dengan isi surat Yang akan diterbitkan nantinya Mungkin Tempat surat diterbitkannya salah Mungkin Atau mungkin di bagian jabatan Ada yang salah Kita bisa klik kembali Kembali lagi Mungkin jabatannya adalah Sekretaris Nah jika sudah rampung semuanya Kita klik lanjutkan lagi Kita lanjutkan Kemudian lanjutkan Dan preview Jika sudah fix semuanya Kita klik cetak Maka akan terlihat hasilnya seperti ini Nah untuk mendownloadnya Kita bisa klik Icon tanda panah ke bawah Yang ada di pojok kanan atas ini ya Oke lalu kita shift Lalu mari kita coba lihat hasilnya Ya dan ini adalah hasilnya Nah itu tadi adalah cara membuat surat yang super duper otomatis Semoga bermanfaat dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih